Nomor tiga, Pak Amir sedang merasam pekerjaan dengan KD Menyelidiki pengaruh kaya terhadap gerak bunda Kegiatan pembelajara direcangkan dengan menggunakan penerbitan saintifik Dan metode eksperimen Dari soal yang ditanya adalah bagian persepsi ya Pak Ibu Dengan pendekatan saintifik Karena persepsi itu kita harus tahu Biasa di awal itu kita tidak menggunakan persepsi Itu menghubungkan kognitif situa dengan pengalaman baru Setelah dengan materinya ini Maka kita kalau penerbitan saintifik itu ada lima tahapannya ya kan Bapak Ibu yang kita ketahui Maka yang tepat kalau yang A Menjelaskan pengaruh kaya terhadap gerak Di depan kelas Termasuk materi pengaruh kaya Mereka menjadi sahur dan materi betul Terlalu serang pasir-pasir sebagainya Ini kurang tepat Karena disitu menjelaskan pengaruh kaya Ini kurang tepat ya Apukan apa Menyesuaikan dengan proses penyelidikan Sehingga Dan menanya Disitu sudah dia melakukan proses penyelidikan Ya Bapak Ibu pada saat dia Diakitasi Yang C Yang C Siswa diminta untuk membaca Kalau dia hanya membaca Itu kurang tepat Dalam proses saintifik Dan D Menjelaskan Pemperimen Ini juga Mungkin hanya proses penjelaskan Pemperimen Yang E Menjelaskan Bapak Ibu pada saat jelaskan Dan menjelaskan Dan menjelaskan Dan menjelaskan Dan menjelaskan Ada di share screen Bisa Bu Atau Ibu kirimkan di grup Saya share screen Bisa Bu Ada soalnya di pot Sudah di kirim Bu Sudah Yang ini Kita sambil menunggu Yang di share Nanti kita bahas Lanjut dulu Pak Untuk yang ini Paham Bapak Ibu Ada pertanyaan Paham Paham ya Ini yang ditanyakan Apersepsi ya Jadi menjelaskan Siswa diminta Menjelaskan Menemonstrasikan Kebanyakan Ini ketika setelah Apersepsi ya Jadi Mengkaitkan Antara pengalaman Belajar siswa Ini lebih tepat Sebagai Apersepsi Maka jawabannya adalah Yang B Seperti itu ya Baik Nomor berapa lagi tadi Nomor 3 sudah Kemudian Nomor 14 Oke silakan Nomor 14 Pak Rizir Pak Rizir itu ya Pembelajaran Itu ya Dengan materi Biotehnologi Di aku Pembelajaran Banyak siswa Yang mengajukan Pertanyaan Terkait materi Yang akan Disampilkan Pertanyaan berikut Yang dapat Dikembangkan Pada Pembelajaran Inquiry Terstruktur Adalah Kata Keyword Di soal Bapak Ibu Itu Pembelajaran Inquiry Terstruktur Ya Itu keywordnya Maka Kalau dia Terstruktur Berarti ada Kosesnya Maka dia Terstruktur Maka kita cari Orientnya Yang ada A Bagaimana Perbedaan Ketase Tape Antara Masak Berbahan Tape Dengan minuman Orang Tape Kalau ini Dia Bagaimana Perbedaan Berarti Berat Struktur Ya Bapak Ibu Maka kurang Tepat B Bagaimana Tidakan Yang tempat Menangguh Produk Tape Yang gagal Juga Kurang Tepat Bagaimana Tidakan Ini Tidak Yang C Bagaimana Cara Menidentifikasi Tidak Tape Ini Juga Kulit Tidak Kalau Yang B Bagaimana Pembuatan Minuman Memang Ini Kalau Dia Proses Berarti Itu Intuit Struktur Ada Langkah Langkah Ya Bapak Ibu Maka Yang Bukti Yang E Memang Pembuatan Peraromatis Dapat Membuat Penggunaannya Maku Ini Jawabannya D Gimana Bapak Ibu Ada yang Mau Sampai Sini Halo Halo Saya ulangi Bapak Ibu Karena Disini Dia Pembelajaran Inquiry Terstruktur Maka Sirinya Ada Langkah-langkah Atau Ada Proses Ini Adalah Kibutnya Kita Cari Yang Ada Langkah-langkah Atau Prosesnya Dalam Opsinya Opsinya Ada yang Proses Ada di D Sehingga Kita Tinggal Cek List aja Jawabannya Adalah D Silahkan Bapak Ibu Ibu Amalia Terima kasih Inquiry Terbimbing Inquiry Terbimbing Inquiry Itu Ada Dua Ibu Ada Inquiry Bebas Ada Inquiry Terbimbing Perbedaannya Disini Kalau Inquiry Bebas Itu Lebih Mengedepankan Peserta Didik Untuk Mengemukakan Hipotesa Dan Pengujiannya Tapi Kalau Inquiry Terbimbing Selain Berhipotesa Ada Sentuhan Dari Guru Untuk Memimbing Jalannya Pembelajaran Jadi Seperti itu Ibu Bukan Berarti Semua Tentang Inquiry Itu Bisa Diterapkan Dalam Soal Yang Sama Seperti Ini Ini Inquiry Terbimbing Seperti Apa Soalnya Jadi Kita Harus Tahu Dulu Apa Inquiry Terbimbing Itu Apa Inquiry Bebas Itu Apa Kalau Kita Udah Tahu Bisa Membedakan Itu Insya Allah Kita Bisa Menjawab Itu Ibu Silahkan Oke Ada lagi Bapak Ibu Jelas Baik Kalau Kita Jelas Kita Lanjut Lagi Ini Ini Tadi Ibu Sebentar Saya Saya Ini Saya Share Screen Lagi Bu Yang Ditanyakan Tadi Ada Disini Bu Sudah Tampil Sudah Pak Jelas Penampilannya Jelas Baik Yang Nomor Ini Bu Ya Siswa Bunda Ini Kira-kira Ini Model Atau Gaya Belajarnya Gaya Belajar Apa Bu Audio Tari Kalau Audio Tari Ibu Disini Mempandasi Para siswanya Untuk Membaca Salah Bu Membaca Kan Visual Oke Audio Visual Jadi Gaya Belajar Itu Ada Visual Ada Audiotory Audiotory Yang Ketiga Ada Ginestatis Gitu Kan Gaya Belajar Siswa Itu Tiga Gaya Belajar Siswa Itu Harus Kita Bisa Berikan Secara Bersamaan Saat Di Dalam Kelas Kita Dalam Satu Kelas Kita Ngajar Siswa Secara Random Ada Yang Tipikal Belajarnya Visual Ada Yang Tipikal Belajarnya Audiotory Ada Yang Tipikal Belajarnya Kine Statis Kan Begitu Bagaimana Kita Memproses Sebuah Pembelajaran Agar Tiga Gaya Belajar Yang Dimiliki Sama Siswa Itu Bisa Terang Menjadi Satu Dalam Pembelajaran Kita Agar Lebih Bermakna Dan Menyenangkan Kalau Bisa Bapak Ibu Waktu Menjelaskan Di Depan Pake Speedolnya Dua Warna Minimal Untuk Membantu Yang Visual Yang Kedua Dalam Menjelaskan Ekspresi Gestur Mimi Itu Juga Berubah Untuk Membantu Mereka Yang Audiotory Dalam Pembelajaran Sebisa Mungkin Karena Kita Sekarang Pada Eranya Abad 21 Untuk Mengkonstruksi Pengetahuan Bagaimana Melakukan Penyelidikan Dan Sebagainya Agar Siswa Itu Bisa Berpikir Kritis Agar Lebih Menyenangkan Belajarnya Ini Lebih Dimiliki Sama Yang Tipikal Kinestatis Kan Seperti Itu Ibu Oke Ya Nah Seperti Itu Karena Kita Satu Kelas Random Tidak Ada Seperti Itu Baik Ada Lagi Ibu Tadi Yang Soal Nomor Tiga Ini Jelas Ya Saya Terjemput Membaca Teks Itu Tidak Memperhatikan Sebenarnya Baik Baik Saya Lanjut Ke Soal Treyout Oke Nomor 14 Sudah Sekarang Kita Lanjut Ke Nomor Berapa Tadi Ya 15 Bawahnya Ibu Apri Bawahnya 15 Bu Handoyoto Bu Handoyoto Pan Diri KSST Sekolah Terpencil Dengan Sarana Perakuan Terbatas Yang Tidak Memiliki Bangunan Laboratorium Apalagi Peralatannya Namun Bu Handoyoto Selalu Ingin Membelajarkan Itlas Sesuai Dengan Hakikat Kita Dengan Cara Memperoleh Pengasangguan Angka Pembelajaran Yang Tepat Yang Diterapkan Apabila Bu Handoyoto Ingin Melakukan Percobaan Transpirasi Dengan Ada Dengan Tidak Adanya Peralatan Laboratorium Disitu Bapak Ibu Lampuhan Daya Ingin Melakukan Percobaan Transpirasi Dengan Tidak Adanya Peralatan Laboratorium Kita Tidak Inspirasi Kan Halusun Buhan Ya Bapak Ibu Maka Kita Lihat Halusun Yang A Memfasilitasi Siswa Mendiskusikan Bahan-bahan Yang Diterlukan Untuk Melakukan Percobaan Transpirasi Ini Kurang Tepat Karena Mendiskusikan Bahan-bahan Yang Diterlukan Untuk Percobaan Transpirasi Sedangkan Alat Tidak Adanya Peralatan Laboratorium Maka Sini Kurang Tepat Yang B Menjelaskan Kepada Siswa Alat Yang Diperlukan Percobaan Transpirasi Dan Cara Melakukan Ini Prosesnya Menjelaskan Jadi Tidak Tepat Ya Bapak Ibu Tidak Ada Percobaannya C Memfasilitasi Siswa Melakukan Percobaan Dengan Memanfaatkan Ketumbuhan Yang Ada Di Hal Ini Berarti Anak-anak Melakukan Percobaan Bapak Ibu Maka Yang Tepat C Yang D Kenapa Tidak Tepat Hanya Memberikan Latihan Sobat Tidak Ada Percobaannya Yang E Memfasilitasi Sama Pekerja Dalam Perum Ini Juga Tidak Ada Percobaannya Bapak Ibu Makanya Tepat Silahkan Bapak Ibu Jelas Jelas ya Oke Baik Alhamdulillah Mohon yang lain Di mute Dulu Saat Sudah Menjelaskan Oke Ibu Vina Bisa Bantu Mute Ya Saya Nggak Nggak Bisa Nanti Nomor 17 Baik Kita Lanjut Nomor 17 17 17 Bu Erna Erawati Sedang Melakukan Penelitian PTK Untuk Menguji Hipotesis Tindakan Sebagai Berikut Dengan Menerapkan Pembelajaran IFA Topik Dengan Tubuh Pernapasan Dengan Korporatif Dengan TGT Maka Aktivitas Belajar Sesuai Dapat Meningkat Dengan Hasil Observasi Sebagai Berikut Yang pertama Lurus Sudah Membagi Kelompok Lalu Mengatur Untuk Pergiapan Ke Turnamen Yang kedua Turnamen Pertama Tentang Struktur Dan Fungsi Organ Pernafasan Yang ketiga Berdiskusi Saling Berhati Dan Tanya Jawab Tentang Materi Keempat Saat Turnamen Tiga Dari Lima Ini Tiga Dari Lima Meja Turnamen Tidak Berbimbing Sehingga Cepat Selesai Berarti Ada Ketidak Seimbangan Di Kokoknya Mauta Berdasarkan Data Tersebut Yang Dilahkan Buk R. Terkait PTK Ingat Bapak Ibu PTK Itu Dilakukan Minimal Dua Siklus Bapak Ibu Kalau Dia Tiga Siklus Boleh Tapi Kalau Hanya Satu Siklus Dia Tidak Boleh Kita Harus Melanjutkan Siklus Kedua Untuk PTK Minimal Siklus Maka Dari Data Tersebut Kalau Yang A PTK Dihentikan Karena Tidak Tindakan Sudah Dilakukan Sesuai Rencana Ini Tidak Boleh Ini PTK Baru Satu Maka Wajib Dilanjutkan Yang B PTK Dilanjutkan Ke Siklus Kedua Dengan Pengaturan Ulang Matil Kompo Di Meja Turnamen Ini Yang Tepat Yang C PTK Dihentikan Tidak Boleh Bapak Ibu Setelah PTK Dilanjutkan Ke Siklus Kedua Dengan Mengubah TGT Menjadi Jiksau Kalau Dia PTK Itu Modelnya Harus Tetap Dan Meter Supaya Nampak Pencapaian Anak Tidak Boleh Yang D E Juga Tidak Boleh Mengubah Sipenya Maka Jawabannya Tepat B Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Kalau Ada Pertanyaan Isin Berarti Alitan Tindakan Kelas Untuk Memperbaiki Kualitasnya Jadi Kita Supaya Nampak Perubahan Respon Anak Maka Materi Harus Sama Juga Bu Dengan Kelas Yang Masih Yang Kelas Ya Supaya Kita Supaya Dapat Mengumpul Kemampunya Ya Kalau Kelasnya Kita Ngambil Misalnya Dua Kelas Sebagai Penelitian Boleh Kalau Satu Kelas Aja Boleh Ada Lagi Bapak Ibu Yang Dik PT PT Tahapannya Ada Empat Ya Bapak Ibu Yang Kemarin Kita Bahas Ada Empat Tahap Ya Lanjut Bapak Ibu Diulangi Tahapannya Apa Ibu Sahabat Tidak Tahapan Tidak Satu Observasi Ini Masalahnya Observasi Yang Kedua Kita Perencanaan Jadi Kalau Kita Dan Soalan Jikannya Perencanaan Maka Merencanakan Terus Merencanakan Membuat RPP Membuat Bahan Ajar Membuat LPD Itu Perencanaan Yang Ketiga Perwaksanaan Dalam Perwaksanaan Kita Menjadi Guru Model Dan Juga Kita Bisa Menjadi Kolaborator Untuk Kita Minta Menjadi Kolaborator Yang Terakhir Adalah Refleksi Itu Sahabat Oke Itu Ibu Ada Pertanyaan Silahkan Oke Jelas Ibu Bapak Jelas Nomor 21 Nomor 21 Sudah Kemarin Lanjut 22 Ya 22 Pak Abdi Ahmad ini mengamati guru-model dalam mengimplementasikan pemeriksaan pemeriksaan sebab kami semua orang di tahap pelaksanaan menjadi guru-model yang tepat adalah menjadi guru-model dalam pemeriksaan pemeriksaan sebagai pemeriksaan dan simpan analisis kelemahan ini proses kelemahan proses pembelajaran dalamnya di sini juga kurang dekat itu kalau ada analisis refleksi refleksi yang membuat scenario ini pada perencanaan yang yaitu mohon maaf izin bu izin ini yang ngomong bu Siti apa bu Apriana saya bu Apriana soalnya oh iya bu Siti jadi ada apa suaranya kurang jelas tadi bu iya iya bu saya mungkin jaringan ya soalan ada yang tadi ada yang yang tidak anud tadi bu ada yang anud iya jadi kalau yang D itu Bapak Ibu kalau Bapak Ibu kata ada membuat skenario membuat RPP itu tahap perencanaan Bapak Ibu padahal kalian ditanya tahap perencanaan itu tepatnya D kalau soalnya ditanya perencanaan itu yang D yang E melakukan evaluasi pemahaman melakukan evaluasi pemahaman juga termasuk konsukses ini kerefleksi maka jawabannya tepat B silahkan Bapak Ibu oh iya tadi kan ada tentang kolaborator ya selain kita bisa menjadi model jadi kolaborator maksudnya kolaborator disini kita sebagai observer aja atau gimana iya kalau kita menjadi guru kalau kita mengamati kita menjadi observer jadi gak selalu kita jadi guru model gitu ya iya kalau kita bisa melakukannya kalau kita tahap melakukan kita menjadi guru model setelah itu kan kita mau observer teman kita bukan boleh kita sebagai observer teman kita yang masuk apanya sebagai observer tergantian oke izin Bu silahkan Pak tadi Pak ketika itu kan jadi itu ada jadi guru model dan ada jadi server atau kolaborator berarti tahap ini berada di tahap pelaksanaan sebentar terima kasih terima kasih Pak sebentar Bu Apri sebentar jadi maksudnya Bu Apri itu kita bisa sebagai PTK sebagai guru model sebagai waktu PTK kita sebagai guru model atau kita bisa membantu PTKnya guru lain dengan kita menjadi apa namanya kolaboratornya seperti itu artinya kalau dalam PTK kita sendiri berarti kita sebagai guru modelnya yang sebagai kolaboratornya siapa teman-teman sejawat kita yang kita minta tolong untuk mengamati proses jalannya PTK kita jadi saat nanti pelaksanaan kita sebagai guru model kita menerangka apa kita melaksanakan pembelajaran kemudian saat pelaksanaan kita melakukan sesuai dengan RPP kita melakukan penilaian juga disitu para kolaborator melihat menganalisa jalannya PTK kurangnya dimana reaksinya siswa bagaimana kemudian waktu pelaksanaan pembelajaran bagaimana itu nanti di tahap refleksi para kolaborator sama guru model ini dikasih guru model ini masukan-masukannya dari para kolaborator tadi oh tadi waktu pembelajaran ada anak yang antusias gini-gini oh disini tahapnya seperti ini harapannya nanti setelah refleksi ada perbaikan di siklus yang kedua begitu Bapak Ibu disini bertanya Pak Tri berarti untuk yang A disini mengamati guru model itu termasuk tahap refleksi eh mengamati guru model itu pelaksanaan atau ini ada di tahap pelaksanaan tapi yang mengamati adalah kolaborator bukan kita ya Bapak Ibu oh jadi itu masuk pelaksanaan ya Pak masuk pelaksanaan tapi bukan kita tapi orang lain yang mengamati kita oke siap oke ya ada lagi kita lanjutkan Bapak Ibu lanjut Pak oke lanjut berapa 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 tadi ya nomor berapa ini 22 sudah 21 sudah lanjut lagi nomor 33 33 oke silakan silakan Bu 33 Bapak Ibu tujuan pembagian kita ditulis guru sebagai berikut melalui demonstrasi penggunaan stetoskop dilanjutkan dengan percobaan siswa dapat menentukan hubungan aktivitas dengan kecepatan dunia jantung jika guru melakukan pembelajaran berbasis inquiry maka variable yang sesuai adalah ini mirip kayak kemarin yang Bapak Ibu ditanya variable bebas dan variable terikatnya kita harus perhatikan di soal Bapak Ibu biar tidak terkeser dengan option soalnya disitu dia ada siswa dapat menentukan menentukan hubungan aktivitas dengan kecepatan dunia jantung itu keywordnya maka dari situ kita bisa menentukan yang mana variable bebas dan variable terikatnya jadi variable terikatnya pasti kita sudah jelas yaitu aktivitasnya Bapak Ibu yang dapat diubah itu adalah hubungan aktivitas berarti jenisnya sedangkan variable terikatnya itu respon dari variable bebas maka adalah variable terikatnya kecepatan jantung dengan Bapak Ibu maka tepatnya adalah D harus diperhatikan ke soalnya ya Bapak Ibu keywordnya supaya Bapak Ibu tidak usah dibaca optionnya kita harus ke soalnya mana ini menentukan hubungan aktivitas maka kita pasti bisa membayangkan hubungan aktivitas dan kita ubah variable bebasnya maka itu jenis aktivitas kalau yang A variable bebasnya usia usia itu masih termasuk tidak termasuk aktivitas ya umur maka itu salah yang B variable bebas kecepatan denyut jantung variable jenis aktivitas itu kembali maka salah Bapak Ibu yang C variable bebas kecepatan denyut jantung variable terikatnya jenis olahraga itu salah yang E variable bebas kecepatan denyut jantung variable terikatnya lama aktivitas juga salah ada yang ditanya sampai ini sini Bapak Ibu soal ini ibu 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 rata-rata apakah pada umumnya soal yang tentang Bapak Ibu yang berbebas dia ditentukan apa yang diminta sama seperti kemarin soalnya jeruk vitamin C itu kemarin disebutkan juga dengan jenis buahannya rata-rata apakah soal yang seperti ini disebutkan ini termasuk ke dalam kisi-kisi ini pasti ada yang keluar tentang variable bebas dan variable terikat memang kita menentukan yang mana bebas yang mana terikat makanya kita cenderung melihat ke soalnya supaya tidak tergagio yang lain dari situ sebenarnya kita datang nanti melihat jawaban yang mana bebas yang mana terikatnya itu memang ya bu ya cara menentukan atau keyboard untuk menentukan variable terikatnya itu di mana bu dalam soal kalau dia bebas dia perlakunya bisa kita ubah dari sini kalau jenis aktivitas perlakunya bisa kita ubah misalnya berlari berjauhan itu kan jenis aktivitas itu kan bisa kita ubah variable responnya kan dari kecepatan dan jantung kita kecepatan dan jantung kita itu yang terikat dari aktivitasnya yang respon dari variable bebasnya itu bapak ibu kalau dia bebas bisa diubah ke apanya kalau terikat kita tinggal bisa ya iya oke ada lagi bapak ibu jelas bapak ibu baik 333 sudah kita lanjut lagi nomor 72 dua soal lagi bapak ibu 72 sama soal 83 72 bawah ya 72 oke 72 ya bapak ibu ini soal kepribadian dalam sebuah diskusi telah seorang siswa menyampaikan pendapatnya bahwa kesenian akim sebaiknya di lapang untuk ditayangkan di Indonesia sesuai dengan budaya bangsa Indonesia menangkapi pendapat siswa semacam itu yang perlu disampaikan guru berarti respon kita sebagai guru yang A nilai ini adalah nilai universal yang dapat menjadi diri seluruh manusia dimanapun berada ini kurang tepat ya bapak ibu yang B kesenian akim tidak tidak dilarang karena ada nilai yang dapat memperkaya nilai kesenian di Indonesia ini juga kurang tepat ini perlu kita hargai lagi penghargaan kita terhadap pemilik kesenian tersebut yang D ini juga bukan tepat sebagai suatu bangsa kita perlu saling menghargai termasuk saling menghargai dalam kesenian kita sebagai guru pasti tentang kesenian antar negara bapak ibu pasti kita harus menghargai maka itu yang tepat yang D yang E kesenian asing tidak perlu dilarang karena bangsa Indonesia adalah bagian dari umat manusia di dunia ini juga tidak tepat maka yang tepat adalah D yang bapak ibu menghargai silakan bapak ibu ya silakan bapak ibu kalau ada pertanyaan jelas bingung bingung baik satu soh lagi nomor 83 ketika guru mengadakan ulangan atau ujian soal yang digunakan tidaknya dapat mengukur kemampuan siswa yang hendak diukur secara tepat dengan kata lain bahwa guru yang baik dalam membuat soal dalam membuat soal harus memperhatikan kita dalam membuat soal bapak ibu secara tepat maka itu termasuk ke dalam tingkat kompetensi itu kurang tepat ini validitas kita harus memvalidkannya secara tepat kalau dia beda itu nama ini kita membedakan siswa yang beda yang mampu kurang mampu itu beda yang beda kalau dia tingkat kesukaran ini mudah sulit tidak kesukaran yang reliabilitas itu kalau kita uji soal itu dimanapun dia itu hasilnya bisa soalnya maka yang untuk diukur secara tepat maka validitas dia betul tentang soal validitas izin bertanya ibu anak ini untuk daya beda gitu ibu tadi menjelaskan kalau daya beda ini artinya pembeda antara siswa ini mampu siswa ini tidak mampu jadi jadi perbedaan jadi perbedaan tentara validitas dengan daya beda itu ada kemampuan siswa yang tidak diukur ini juga kemampuan itu bu gimana cara kita bedakan untuk kita kemampuan kok 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 itu bisa kalau dia daya perbedaan bisa lambat dalam jenis penilaian ada tiga validitas jadi kita ada tiga aspek validitas reliabilitas bukan realbilitas reliabilitas sama daya beda ini hanya semacam deskripsi jadi kita harus paham harus mengetahui apa sih deskripsi dari daya beda itu karena nanti bisa aja yang keluar itu semacam validitas ataupun daya beda ataupun reliabilitas jadi kalau validitas itu pengertiannya mampu mengukur kemampuan siswa yang tidak diukur secara tepat jadi kalau misalnya siswanya SMP masa kita beri soal kelas tiga kan tidak mungkin beda ya disitu ya nah ini maksudnya validitas memang soal itu valid untuk digunakan sesuai dengan KD yang diberikan jadi kita ada KD disitu otomatis tadi kemarin saya sampaikan ada indikator pendukung oke ya indikator kunci atau indikator insensial sama indikator pengayaan disitu kan nah tidak melenceng dari KD yang diberikan jadi valid terukur soalnya oke paham ibu sampai sini tentang validitas ya paham oke baik kemudian daya beda daya beda disini ditujukan untuk membedakan siswa yang berkemampuan cepat sama siswa yang berkemampuan lambat ya saya ubah deskripsinya ya kalau deskripsi sebenarnya adalah tes yang digunakan untuk membedakan siswa yang pintar sama bodoh jadi saya kurang setuju dengan apa ya penulisan kalimat kata-kata itu gak ada siswa yang bodoh masalahnya cuma kurang aja gitu aja ya jadi dia penyerapannya cepat atau lambat seperti itu ini kita menggunakan tes daya beda kemudian reliability tes itu digunakan kapanpun dan dimanapun itu selalu sama jangan sampai ketika digunakan di sekolah 1 itu soalnya kayak ini nanti digunakan di sekolah lain soalnya beda lagi jadi apa untuk untuknya reliability seperti itu bapak ibu ada yang dibingungkan lagi dari tiga kriteria ini validitas daya beda sama reliability bisa diulang pak reliability soal seperti ini pak untuk tentang kompetensi dan terketsi sekarang kita gak usah diapri sampai bagaikan saya berarti krisipnya cuma ini cuma perlengkap saja untuk membingungkan bapak ibu saja cuma seperti itu oke siap pak terima kasih abis kebingungan ya bapak gimana tadi bapak bisa diulang reliability 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 baik reliability itu memberikan hasil yang sama bila diberikan pada kelompok yang sama meskipun dilakukan oleh orang yang berbeda bapak saya tulis bapak reliability memberikan hasil yang sama gitu ya yang sama pada kelompok yang sama meskipun diberikan oleh orang yang berbeda misalkan apa yang dimaksud dengan besaran kita memberikannya di kelas 7A gitu ya yang memberikan saat itu bapak lagi cuti atau mungkin ada keperluan sehingga digantikan sama guru piket otomatis jawaban anak-anak itu sama jangan sampai ketika bapak memberikan pelatihan soal pada anak-anak apa yang dimaksud dengan besaran sesuatu yang dapat diukur itu jawaban anak-anak ketika bapak yang mengajar ketika guru piket yang mengajar apa yang dimaksud dengan besaran nama buah bu tidak susah kan tidak sama seperti itu berarti kan berarti reliability tidak terpenuhi gitu ya oke bapak bisa dipahami siapa ada lagi bapak ibu beda selesai nih beda nih 83 terakhir baik oke sebelum saya lanjut ke profesional beda ada apa yang perlu ditambahkan beda koki musifa kelihatan udah selesai kita lanjut ke profesional biologi ya bapak ibu ya silahkan ditanyakan nomor berapa bapak ibu biologi aman pak gak ada ya tadi ada yang tanya ini nih osmosis osmosis apa itu gak ada gak ada itu iya pak iya pak osmosis yang tentang apa karir gitu ya iya pak osmosis itu yang paling yang diser ya kan bu bu siapa emofili terus ada lagi emofili nih bu ada emofili ada osmosis juga bentar ini masih 2 kan jatuhnya 5 jatuhnya 5 bu siapa 119 pak polidaktini oke baik 96 terus berapa lagi bu 119 119 2 terus 98 98 simulasi 98 98 97 96 97 98 119 119 1 lagi simulasi ya yang simulasi 115 ada lagi oke baik saya tutup 96 97 98 115 119 ditambah dengan simulasi oke bu siapa siap bu siapa 96 oke ibu ini ibu semangat 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 wanita normal kawin dengan pernyataan berikutnya saya cek dulu disini oke baik diulang lagi ibu sifah oke baik ya sekarang saya tanya dulu hemofilia ini dia termasuk ke dalam kromosom apa kromosom tubuh penyakit yang terkot pada kromosom kromosom klamin ibu berarti kan kromosom klamin yang X ya oke kalau kromosom klamin yang X gimana tuh kewarisan sifatnya ditulang ibu kalau menyi yang terkot kalau ibunya yang penderita berarti diturunkan ke anak laki-laki penderita berarti diturunkan ke anak perempuan nah berarti kan menyilang ya penurunannya ya nah yaudah tinggal di sini aja disitu diturunkan pada pada siapa bu pada anak laki-laki laki-laki ya bu iya iya terus iya papa gak dengar gak dengar oke kalau iya kalau bapaknya yang penderita berarti anak perempuannya ya intinya dia menyilang ya pokoknya konsepnya kalau ketemu sama hemofilia anak adontia buta warna itu langsung nyangkut di otak oh iya dia terpaut pada kromosom X dimana kalau kromosom X ini dia disilangkannya diwariskannya secara menyilang kalau emaknya penderita berarti anak ceweknya yang sorry kalau emaknya penderita berarti anak cowoknya yang kena kalau bapaknya penderita berarti anak ceweknya yang kena gitu langsung ya berarti kalau di sini siapa penderita penderita bapaknya kan bapaknya hemofili berarti akan diturunkan perempuan anak perempuannya nah berarti yang mana kalau yang eh semua anak laki-laki karir mungkinkah ada laki-laki karir tidak ada tidak ada yang D 50 anak wanita menderita hemofili 50% 50% anaknya menderita hemofili tidak di walaupun wanita normal 50% nah itu kan belum tentu kan yang apa namanya yang C 50% anak laki-lakinya normal 50% anak wanitanya karir kalau menurut saya lebih tepatnya semua anak laki-lakinya normal kenapa kita udah jelas kelihatan disitu di soalnya ibunya normal yaudah kalau ibunya normal ya pasti anak cowoknya pun normal itu aja udah tanpa harus kita kawin-kawinkan ya ini kan saya buktikan gitu aja nggak nggak usah ngegas biasa aja gitu saya juga nggak ngegas parah rempah oke ya ini intinya X dikali Y normal gitu kan ya X dikali Y juga normal maka opsinya jelas dia semua anak laki-laki normal gitu ya gue Malia silahkan mangga gue Malia kalau misalnya karya kalau anak perempuan eh sorry kalau ibunya karir misalnya ya kalau ibunya karir bapaknya penderita berarti anaknya ada dua-duanya penderita anak cewek dan cowoknya ya kan karena kan ibunya karir ibunya karir berarti ada anak cowok penderita dong ya jelas ibunya karir ya kan bapaknya bapaknya itu penderita hemofili bapaknya penderita hemofili kemungkinan anak ceweknya pun dia penderita hemofili kenapa sebabnya emaknya juga karir karir XH kecil dari emaknya gen dari bapaknya XH kecil ketemu gitu kalau secara persilangan itu mungkin ada ya XH kecil XH kecil ya tapi secara kenyataannya itu dia termasuknya lethal karena hemofili ini kan dia kekurangan ini ya apa namanya anti hemofili ya jadi pembeku darah ya jadi ketika nanti dia terluka darahnya sekarang membeku kan lama sekali membekunya nah kalau pada wanita itu sangat jarang sekali terjadi penderita hemofili gitu meninggal itu ya proses iya kebanyakan kalau hemofili itu dia diderita oleh laki-laki kalaupun perempuan dia pembawa biasanya seperti itu oke silahkan Pak siapa tadi itu Bapak Bapaknya silahkan Pak oke izin Pak tadi kan disebutkan kalau soalnya saya nggak ngerti saya bisa jawab kemarin cuma yang mau saya tanyakan itu dikatakan ibunya normal berarti menurut anak perempuan ya ya kan tapi kan saya coba silahkan disini memang betul ada anak perempuan yang pembawa gen jadinya dia nggak menderita dia hanya pembawa gen saja bukan pembawa gennya jadi dia bukan penderita dia hanya karir 100% perempuannya jadi akan muncul wanita penderita hemofili kalau si Bapaknya itu punya istri pembawa atau akan muncul akan muncul anak perempuannya itu buta warna ya kan anak perempuannya buta warna apabila Bapaknya buta warna emaknya pembawa buta warna gitu ya mohon maaf Ibu Sipa ini berarti kalau disoal ini kalau misalnya ada pilihannya 100% anak wanita pembawa Sipa berarti bisa kita pilih itu ya Bu karena kalau disilangkan kata Pak ini tadi ya betul betul Bu oke jelas Bapak Ibu Bu Sipa lanjut nomor 97 bawahnya Bu oke nah itu adalah ini ya sistem pencernaan maksudnya ya yang ada di dalam rongga mulut kita di dalam rongga mulut ini kan terjadi pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi ya kan secara mekaniknya itu berarti dibantu oleh gigi dan lidah kalau secara kimiawinya ada ludah alias salifah dimana ludah atau salifah ini diproduksi oleh kelenjar ludah kelenjar ludah yang terdapat di rongga mulut itu ada tiga ada kelenjar parotis dimana kelenjar parotis ini merupakan kelenjar ludah terbesar dan terdapat di bawah telinga ya ya betul nah yang kedua ada kelenjar sublingualis lingua 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 itu artinya lidah sub artinya bawah berarti sublingualis itu kelenjar ludahnya terdapat di bawah lidah gitu dan yang terakhir ada sub mandibularis sub berarti artinya bawah mandibularis rahang bawah berarti terdapat di rahang bawah mandi itu rahang bu ya mandi bula mandi bula itu rahang nah mandi bula rahang bawah mandi bula rahang bawah maksila rahang atas oke bu siap bu jadi jawabannya bu ah bu ya X Y Z yap oke silahkan bapak ibu jelas ya bu yang di rahang atas pak iya iya silahkan bu ibu Maria Tresialow iya bu iya yang selenjar yang di rahang atas iya ini 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 bu gak ada yang di rahang atas itu dia lebih dekatnya ke telinga sih di bawah telinga dia terbesar dia melekatnya mah di telinga di bawah telinga mungkin ini bukan rotis iya mungkin ini bu iya itu ini apa bu iya itu dia itu kayak kayak apa ya kayak saluran yang menghubungkan ke situ itu itu sendiri buktus ya buktus itu kan artinya saluran kan nah kelenjarnya itu sendiri terdiri buktus bandulanya kenapa kenapa iya bu kenapa bu izin dijelaskan fungsinya bu karena kemarin ada keluar yang ditanya fungsinya bu nah palosis siapa tuh namanya palitis palitis ini dia karena dia kelenjar ludah yang paling terbesar maka disitulah dia enzimnya itu banyak dihasilkan sekret-sekretnya salifah-salifanya itu dia banyak dihasilkan disitu gitu berarti dia banyak dihasilkan kalau gak salah ada banyak dihasilkan di palitis kalau gak salah nanti ada soal juga pernah keluar soal yang tentang apa sih salah satu opsinya itu ada menelan mengunyah atau menghancurkan makanan gitu tuh nah mengunyah menghancurkan makanan itu kan dia fungsi dari gigi ya fungsi dari gigi pokoknya kalau kalau dia menghasilkan menghasilkan luar menghasilkan ludah itu berhasil dari kelenjar ke pinggir oke bu Fitrianti silahkan bu bu Amalia maaf pak terpencet baik bu Fitrianti bu Maria maaf pak terpencet oke ada lagi bapak ibu jelas izin izin bu Siva ya bu Zagia berarti bu Siva kelenjar parotis ini yang kalau kita demam itu yang membengkak di bawah telinga betul aktif kelenjarnya iya betul kelenjarnya sedang aktif karena biasanya kalau ada ini kalau ada apa tuh namanya infeksi gitu tuh ya kalau ada infeksi kan nah kita kan langsung aktif ya sip banget apakah itu sama dengan yang di bawah ketiak kita kan kalau demam karena mau itu atau dipangkat nah itu kan dia kelenjar ini ya bu ya kalau yang kalau yang saat demam aktif itu kan dia nanti larinya ke kelenjar getah bening ya limfotik ya limfa ya kelenjar limfo ya nah itu kan adanya di bagian tubuh sebelah kanan kalau yang di bawah ketiak itu dia sudah masuknya ke situ sudah masuknya ke mana kelenjar limfotnya dia juga karena kan saat kita terjadi inflamasi ketika ada sesuatu yang asing masuk ke dalam tubuh kita maka sel-sel dalam tubuh kita yang pertama kali bereaksi itu adalah siapa sebelum si limfositnya gitu kan ya antibodi yang pertama kali aktif itu nanti dia akan membengkak dulu terjadi perarangan dulu nah disitulah nanti aktifnya tuh itu kalau yang dibawa ketiaknya dia sudah masuk ke antibodi ke kelenjar limfo gitu dan di kelenjar itu juga di kelenjar parotis juga dia banyak terdapat lagi kelenjar-kelenjar antibodi tadi sebetulnya yang membengkaknya itu yang terjadi peradangannya itu si limfotiknya ya kan namun karena dia berdekatan dengan parotis jadi apa ya seperti terbawa gitu di bawah telinga banget ya kalau saya sih bilangnya kayak uci-uci gitu tuh kalau yang dikasih belau beda lagi kalau yang dikasih belau kita tahu ada penyakit gondongan parotritis ya tapi ada ke tempat karena dikasih saya lihat orang-orang buh pokoknya kan penyakit kan gondongan ada gondokan beda ya dua penyakit yang berbeda kalau gondongan itu disebut dengan parotritis ya kelenjar parotisnya itu terinfeksi oleh virus dan itu nanti dia menular gitu kan sifatnya kan itu bisa disembuhkan kalau zaman dulu itu tradisionalnya di oleh-oleh belakuk gitu kan ya nah tapi kalau gondokan gondokan itu berarti dia kelenjar gondoknya apa namanya hormon tiroksin itu kurang diproduksinya hormon tiroksin itu kekurangan hormon tiroksin akibatnya metabolisme dalam tubuh kita juga jadi terganggu jadi gondokan di lehernya ya kalau gondokan itu di lehernya gondokan itu jadi ya hormon tiroksinnya si tiroidnya yang bermasalah hormon T3 T3-4 ya itu yang bermasalah karena kurang diproduksi tapi kalau gondokan gondokan itu kalau titik terima kasih Bu ya Bu Hermin ada pertanyaan? Bu Hermin ada pertanyaan? oke baik ada lanjut Bu lanjut ya lanjutin Pak yang fungsi sub sublimualis lanjutin fungsinya lanjutin fungsinya Bu kalau fungsi yang lainnya itu dia mau sama-sama menghasilkan sekret menghasilkan ini itu lanjutin cuman yang paling banyak terdapat itu diparotis jadi yang paling yang paling berperan itu diparotis itu tadi gitu intinya sama-sama menghasilkan kelenjar rudah ketiganya tapi yang paling banyak ada di parotis gitu nah fungsi kemarin dalam soal yang Ibu maksud itu adalah fungsi dari kelenjar kelenjar rudah ini tadi yang buat salah kemarin itu ada fungsi gigi masuk Bu ya gitu ya saya lanjut lagi soal nomor 98 98 oke ini Bu ini soal debat lama sama Bu Siva ini dulu lanjut ini kayaknya pati yang lebih ini deh pokoknya yang jelas kalau tumbuhan itu dia geraknya gerak aktif apa gerak pasif 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 betul kalau gerak pasif otomatis lokomotor itu salah karena kalau lokomotor itu dia gerak berpindah tempat serem aja kalau kita ngeliat tumbuhan geraknya secara lokomotor ya sudah dapat dipastikan jawaban C dan D itu salah A A A B A 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 Ritma Sirkadian tumbuhan karena laju fotosintesis nah selanjutnya saya serahkan ke Pak Tri deh coba Pak Tri saya suka lupa jawabannya penjelasannya baik Bapak Ibu saya mencoba menjelaskan sekilas ya mohon diluruskan Bu Siva kalau salah ya bisnis saya bukan biologi lurus 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 ini ada salah seorang toko biologi saya lupa namanya siapa gitu ya dia mencoba membawa pohon dia mengamati pohon polong-polongan ya pohon-polongan itu kalau malam hari dia menguncupkan daunnya kemudian kalau siang hari dia membuka daunnya apa nama tumbuhannya Bu leguinis apa namanya ya pohon itu kacangan-kacangan polong-polongan gitu ya itu maksud saya pohon itu maksud saya nah pohon itu katanya ya Bu Eka Ambarwati saya lanjut saya agak khawatir kalau salah jelaskan jadi ada yang resen saya ini oke nah ada yang berpendapat pohon yang mengatupkan daunnya itu terjadi karena dia suasananya malam suasananya malam atau belak nah kemudian dibuktikanlah pendapat orang ini dengan membawa pohon-polongan itu ke dalam ruangan yang gelap pada pagi hari pohonnya itu dibawa ke tempat yang gelap awalnya ini kan pada gambar yang di atas siang hari daunnya itu membuka malam hari dia menutup ini diagnosa awal diagnosa di awal sehingga orang beranggapan oh berarti menutupnya daun itu karena dia malam keadaan gelap dibuktikan pada di bawah dalam keadaan ruangan yang gelap ternyata pada pagi hari pun ini masih pohonnya masih membuka dan pada menjelang sore ini ruangannya masih gelap dia menutup oh berarti pada tumbuhan ini ada disebut dengan yang namanya jam biologis jam biologis pada tumbuhan jadi tumbuhan ini bukan bukan dipengaruhi ketika suasana gelap dia langsung menutup bukan karena tenang tumbuhan ini memiliki jam biologis sehingga opsi B ini salah jadi kalau misalkan siang hari tiba-tiba pemandung otomatis kan lingkungannya berubah jadi gelap apakah nanti tumbuhannya akan menutup tidak berarti opsi B ini salah terus apa yang berpengaruh terhadap jam biologis pada tumbuhan yang berpengaruh itu adalah periode penyinaran matahari maka jawabannya yang tepat adalah yang E busifah silakan dilanjut bangga bapak ibu yang bapak ibu ada yang bertanyakan enggak bu fitrianti silakan jadi maksud gambar yang kedua ini bukan malam hari gitu bukan ruangan yang gelap oh iya bapak Andrew silakan makasih pak iya pak izin pak gerak ritmusikadian itu gerak yang bagaimana ya pak jam biologis pak jam biologis oh namanya nama lain nama biologinya itu ritmusikadian gitu pak iya pak iya pak kasih pak oke putrianti lagi jelas ya ibu sipah tambahkan cukup pak enggak boleh ditambah-tambahin enggak boleh dikurang-kurangin oke itu ibu chat atau gimana lanjut kita ini ibu fitrianti dan ibu happy nih please hand silakan bu ibu happy ibu happy silakan ada pertanyaan bu enggak ada ya baik saya lanjut nomor 115 115 115 bu kenapa soalnya bu tau 115 115 oke bu ini bu Nelly seorang balita ini berarti dia ngomongin tentang teori asal-usul kehidupan asal-usul kehidupan itu berarti nanti kita kenal ada saya baca dulu saya baca dulu ya soalnya ya Nelly seorang balita diajak jalan-jalan di persawahan ia melihat tikus yang belum pernah dilihat sebelumnya keluar dari dalam tanah ia serta-merta menyebut bahwa tikus tadi berasal dari tanah dan muncul tiba-tiba kakaknya yang kelas 6 diberi tugas mengamati segumpal daging yang diletakkan di dalam toples selama satu minggu sampai ia melihat banyaknya larva yang muncul dari hasilan makannya ia berkesimpulan bahwa makhluk hidup berasal dari daging kata kakaknya katanya makhluk hidup itu berasal dari daging kata si Nelly tikus berasal dari tanah itu kan tolong digeris bawah Pak kemudian lagi saya bisa menyuruh kepala sekolah kalau enggak lagi kayak begini oke lanjut simpulan yang ada dalam pikiran Nelly dan kakaknya sama seperti pemikiran ilmuwan zaman dahulu yang kemudian mendasari pemikiran teori asal-usul kehidupan nah jadi kalau teori asal-usul kehidupan itu kita mengenal ada dua teorinya ya Bapak Ibu ada teori A biogenesis atau dikenal juga dengan teori generasio spontanea dan ada juga teori biogenesis untuk pencetus teori A biogenesis tokoh-tokohnya siap ya Pak saya punya jembatan smartnya nih sahabat-sahabat albiogenesis albiogenesis yuk pokoknya kalau Bapak Ibu ngomongin albiogenesis ingat saja seorang-orang yang namanya Bapak Ibu Ok Oke Baksonya nanti aja ibu Kita sekarang lagi menit Nanti bagi-bagi baksonya ibu Aan A Oke A yang Itu ada Aristoteles Oke Baik Aristoteles ini pikirannya sama seperti si Nelly Jadi dia lagi termenung di teras rumah sambil ngopi, ngerokok gitu ya Tiba-tiba di situ dia melihat ada katak keluar dari lumpur gitu kan Maka di situ dia berkesimpulan, oh katak berasal dari lumpur Terus dia pindah lagi, melihat ada tikus keluar dari tumpukan jerami Maka di situ dia berkesimpulan, oh tikus berasal dari tumpukan jerami Berarti kalau teori abiogenes ini, dia menyimpulkan itu tanpa ada percobaan Hanya melalui pengamatan saja, apa yang dia lihat kemudian dia simpulkan Seperti itu ya Yang kedua, yang kedua di sini ada Anthony Van Leeuwenhoek Yang kemudian nanti si Anthony Van Leeuwenhoek ini Dia sebagai penemu mikroskop Van Van Leeuwenhoek Gimana itu? Seperti yang lalu yang kemudian, si Anthony Van Leeuwenhoek ini Dia menemukan secara tidak sengaja menemukan mikroskop Menciptakan suatu alat yang bisa melihat benda yang lebih kecil namanya mikroskop Jadi disitu dia merendam air rendaman jerami Dan disitu dia lihat di bawah mikroskopnya Kok ada sesuatu yang bergerak disitu? Maka disitu dia simpulkan Oh sesuatu yang bergerak ini berasal dari air rendaman jerami Jadi dia terpakat dengan pendapatnya si Aristopeles Padahal kan dia sudah beda generasi ya Antara Aristopeles dengan Vanewenhoek ini Sudah beda generasi, beda daerah juga Yang ketiga, Nidam Nidam ini dia sama seperti yang dilakukan oleh kakaknya si Nelly Dia menyimpan daging di dalam toples Tanpa diberikan perlakuan apapun Nah setelah dilihat selama beberapa hari lama-kelamaan Daging tersebut banyak ditumbuhi lalat Adalah lalat ya kan Keluar lalat Maka si Nidam bilang Oh berarti lalat ini atau belatung ini berasal dari daging yang membusuk Begitu ya Intinya kalau teori apiogenesis ini Dia membuat kesimpulan itu tidak dari percobaan Tidak melalui eksperimen Tapi melalui pengamatan saja Apa yang dia lihat maka disitu dia simpulkan Maka lahirlah generasio spontanea Bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda yang mati Gitu kan Nah hal ini kemudian Menjadi dasar Lahirnya teori Diogenesis Yang dimulai dari Nah teori diogenesis saya punya ini juga nih Jembatan smartnya juga Siap pak Yuk Menyut Redi Janinnya Prematur Redi Pertama Redi Redi itu Francisco Redi Redi ini tidak sepakat gitu Masa iya sih kalau kita berasal dari benda mati Sehingga dia ngambil eksperimen Sini Dam Oke lah kalau gitu Saya mau menyimpan daging Tapi saya taruh daging ini di tiga tempat yang berbeda Yang satu dibiarkan terbuka Yang satu terbuka Eh tertutup tapi tidak rapat Yang satu dibiarkan tertutup rapat Ya kan Nah ternyata setelah didiamkan selama beberapa hari Yang terjadi di topres A ini Banyak belatung banyak lalat Baunya dipusuk dagingnya itu Ya kan Di topres B Lalatnya itu dia gak bisa Tidak bisa bertelur Maksudnya dagingnya itu Belatungnya itu ada Tapi gak banyak Baunya masih tetap busuk Jika dibandingkan dengan topres A Masih jauh lebih busuk topres A Sementara di topres C Itu dagingnya masih bagus Tidak ada makhluk hidup disitu Logikanya kata si Reddy nih Harusnya kalau memang Makhluk hidup ini berasal dari benda mati Di ketiga topres ini harusnya ada dong Makhluk hidup Gitu kan Namun si Reddy belum mampu menyimpulkan Apa nih? Kenapa nih? Gitu kan Nah Diperbarui lagi sama Lazaro Spalanzani L Spalanzani Lazaro Spalanzani Ini ya Lazaro Spalanzani ini Dia lebih maju daripada si Reddy Ah coba deh dagingnya Saya rebus dulu Biar lebih steril Oke Direbus Biar lebih steril Disimpan air rebusannya itu Disimpan air kaldu Disimpan di tiga botol yang berbeda Botol A, botol B, botol C Dimana perlakuannya sama seperti Reddy Botol A dibiarkan terbuka Botol B tertutup tapi tidak rapat Botol C tertutup rapat Dan ternyata yang terlihat juga sama seperti Reddy Di botol A kaldu nya bau busuk keruh Ya kan Banyak sekali disitu mikroorganisme yang hidup Di botol B keruh Bau busuk tapi tidak separah di botol A Sementara botol C kaldu nya masih baik-baik saja Gitu kan Nah berarti kalau kayak gitu Makhluk hidup ini bukan berasal dari benda mati kalau kayak gitu Tetap Si Spalanzani belum bisa menjelaskan Kenapa-kenapanya Nah akhirnya Muncullah Tokoh yang ketiga Yaitu Louis Pasteur Louis Pasteur disini dia merangkai suatu alat Dia gak nyimpen Di tiga tempat Seperti yang sebelumnya Jadi dia merangkai alat Botol Dia bentuk botolnya itu seperti leher angsa Gitu kan Dia kerbus sampai menjadi kaldu kan Kaldu daging itu Tapi di bagian ujungnya itu tidak ditutup rapat Kan kalau leher angsa kan dia membentuk cekungan Gak sih Nah sehingga kalau yang bagian ujungnya itu gak ditutup rapat Udara mungkin dong masuk Ya kan ada udara yang masuk Bakteri kuman dan yang lainnya mungkin dong bisa masuk Nah hanya udara bakteri kuman itu nanti dia akan terperangkap terjerembab di cekungan itu tadi Dia gak bisa ikutan naik Kenapa? Karena bakteri kan dia punya masa ya Dia gak bisa naik kan Jadi setelah didiamkan selama beberapa hari Walaupun dengan keadaan terbuka Si air kaldu tersebut Tetap utuh Tetap bersih Tidak ada makhluk hidup di situ Nah Kemudian untuk membuktikannya lagi Si Louis Pastor ini Coba dia patahkan leher angsanya itu Ketika dipatahkan leher angsanya Dan dibiarkan dalam keadaan terbuka Ternyata setelah beberapa hari Air kaldu tersebut menjadi Teruh Banyak mikroorganisme dan bau banget Maka dari sini Si Pastor itu dia menyimpulkan Bahwa Makhluk hidup itu bukan berasal dari Benda mati Makhluk hidup itu Berasal dari Telur Dan telur itu Berasal dari kehidupan sebelumnya Maka kesimpulannya Dari teori biogenesis ini Adalah Atau si Louis Pastor ini Omne vivum ex ovo Omne ovo ex vivo Omne vivo ex vivum Yang intinya Makhluk hidup itu berasal dari kehidupan sebelumnya Kehidupan sebelumnya berasal dari telur Telur berasal dari makhluk hidup sebelumnya Seperti itu Ini kecilkannya lebih gampang di Nelly sama kakaknya itu berarti dia menganut teori lama itu berasal dari bu sifah bentuk lama evolusi lama evolusi lama maksudnya pak tadi patri mohon izin bu sifah mohon maaf tadi yang Louis Pasteur itu menyimpulkan makhluk hidup bukan berasal dari benda mati tapi berasal dari telur telur itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya gitu ya bu iya itu berasal dari pokoknya makhluk hidup sebelumnya berasal dari sebelumnya omno-fifum-afo, omno-afo-fifo, omno-sifo-fifum makasih bu seandainya guru biologi saya dulu kayak bu sifahnya saya suka biologi saya dulu kalau guru biologinya kayak bu sifah saya kuliah jurusan biologi masih memegangkan ternyata andaikan bapak ibu tahu waktu saya sekolah biologinya dapat berapa sudah lanjut merendah lanjut ya lanjut enggak memangnya bener kok lanjut bu sifah nggak usah kemakam pis hidungnya lanjut bu sifah 119 bu sifah nah sekarang saya tanya polidaktili ini dia penyakit yang terpaut pada kromosom apa? autosom autosom autosomnya yang dominan apa yang resesif? autosom dominan resesif eh dominan kalau resesif itu albino skizofrenia nah kalau yang kromosom tubuh dominan itu ada polidaktili brakidaktili talasemia ya betul ya jadi polidaktili itu dia terpaut pada kromosom tubuh yang dominan mau dia kromosom tubuh dominan ataupun resesif kuncinya beda dengan kromosom pelamin saya ulangi kromosom tubuh akan menghasilkan penderita apabila kedua orang tuanya sama-sama pembawa ya jadi kalau emaknya dia pembawa polidak bapaknya pembawa polidak maka anaknya pasti ada yang penderita polidak karena polidak ini dia gennya itu dominan berarti akan lebih banyak anaknya yang menderita polidak ketimbang yang normal sampai sini paham? paham 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 pahamnya dengan talasemia dan brakidaktili akondroposia intinya kalau dia terpaut pada gen dominan akan banyak terdapat anaknya penderita daripada yang normal karena yang normal itu kan perbandingannya 3 banding 1 3 penderita 1 normal untuk yang dominan kalau yang resesif tinggal kita balik 3 normal 1 penderita apa aja bu yang resesif yang resesif itu ada albino albino terus diskoprenia apa bu skizoprenia skizoprenia selesanya S S CH ISO premia PRN premia ini apa bu skizoprenia itu apa bu seperti apa ya kayak delesi halusinasi kayak gitu deh jadi seperti itu jadi seperti ada kalau saya sih mencontohkannya sebentar-bentar dia kayak ada yang ngebisikin jadi dia bahagia nanti habis bahagia nanti dia sedih indigo indigo bukan indigo mudi ya bu mudi halusinasi delesi nah satu lagi ada FKU venil ketonuria F ya saya tanya FKU venil ketonuria biasanya FKU ini dia terdapat pada orang yang menderita sindrom down keterbelakangan mental jadi kan keterbelakangan mental ini kan ada jenisnya itu dia kan terjadi karena mutasi ya mutasi gen ya nah jenisnya itu kan yang kita tahu cuma idiot gitu kan padahal enggak urutannya itu ada debil imbisil idiot moron moron ini yang paling parah kalau debil imbisil idiot dia masih bisa menerima informasi makanya ada sekolah khusus ya kan apa inklusif ya gitu kan ada sekolah untuk berkebutuhan khusus gitu kan tapi kalau moron moron ini dia sama sekali tidak bisa menerima informasi jadi dia itu sangat tergantung dengan orang lain gitu nah biasanya di orang penderita ini dia dalam urinnya terdapat FKU venil ketomuria gitu jadi intinya kalau dia terpalu pada kromosom tubuh ya akan akan dapat penderitanya akan muncul kalau emak bapaknya pembawa ya berarti apa aduh aduh di situ jawabannya polidaktil berarti ininya apa apa tuh namanya genotipnya polidaktil nomor nomor 2 nya bapaknya enggak diarsir ya enggak diarsir berarti kita 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 maaf 2 2 itu normal 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 P besar P kecil udah hitam P kecil berarti 2 P kecil penderita ya 3 nah 3 ini berarti dia normal mungkin mungkin normal 3 P besar P kecil pasti P besar P kecil kenapa karena emaknya kan dia penderita P besar P besar iya gak sih iya kan nah nah baru baru karir atau bisa baru kita bisa bilang penderita dia soalnya dia ada gen P besarnya ini yang nomor 1 tadi P besar P besar nomor 2 P kecil P kecil gitu Bu ya Bu Risen Nahuri silahkan Bu iya atau takutnya bingung takutnya bingung karena disini nomor 3 ini dia putih berarti kalau putih kan normal berarti itu kan P kecil P kecil nah berarti kita nomor 1 itu adalah P besar P kecil nomor 1 di situ kata kecil P besar P kecil nah ini P itu kan berarti di situ nomor 4 P besar P kecil bener gak iya kan iya kan iya bu oke 5 normal P kecil P kecil doang kalau normal nah berarti 6 nya apa gini sana P besar P kecil P kecil P besar P kecil P besar P besar P kecil P besar P kecil P kecil P kecil P kecil P kecil 2 mali ya silahkan dikatakan dikatakan polydaktil ini kan dominan dikatakan dominan kalau dominan kan cenderung ke P besar P besar P besar nah disini kan berarti carrier ya itu yang tuan-tuan kalau ditulis dengan P besar di kecil nah karena dia coba dominan maka tetap apa ya kita pembawa tapi lebih condong ke penderita gitu loh bu karena kan dominan iya iya berarti agar carriernya gitu ya izin bu ini persilangan yang seperti ini model kayak gini berarti hampir sama dengan atau sama ya dengan persilangan satu sifat beda dominan sempurna monohidrit kalau saya bilang kalau Bapak Ibu sudah paham tentang monohidritnya mau nyilat apa juga Bapak Ibu pasti bisa mau berapa sifat beda disilangin juga pasti bakalan bisa berarti harus selain selain paham tentang monohidrit nggak keliru ya tentang istilah istilah pada persilangan ya fenotip itu apa genotip itu apa gen dominan apa gen sesif itu apa homozigot heterozigot itu itu udah aman lah karena dasarnya memang itu terima kasih Ibu Bu Bu ini berarti saya salah apa ya konsep ya Bu saya pikir yang istilahnya yang positif-positif itu harus dominan kemudian yang eh ya dominan yang negatif itu sesif gitu Bu jadi saya bingung nomor 1 ini kayaknya heterorzigot kemudian nomor 2 ini resesif gitu Bu tapi salah saya selama ini Bu saya nggak ngerti yang dimaksud ibu positif-negatif itu apa Bu maksudnya mungkin gini misalnya yang bagus-bagus kalau ini kan ini Bu penderita kan polidatini kalau normal ini kan berarti bagus ya Bu berarti saya pikir kalau yang normal itu yang dominan kemudian yang penderita ini yang resesif gitu Bu tapi kalau dilihat dari penjelasan ibu nomor 1 yang nomor 1 ini heterorzigot yang nomor 2 ini resesif gitu Bu kalau kayak gitu nanti karena apa itu kan kata ibu kalau yang misalkan yang dia normal itu berarti dia kan baik-baik ya gitu kan kalau yang penderita berarti kan dia negatifnya ya ibu mungkin bisa dipakai untuk yang terpaut pada resesif kromosom tubuh yang resesif adeno ya tapi untuk kromosom tubuh yang dominan nggak bisa Bu gitu jadi intinya intinya Bu Siva intinya itu penyakitnya itu bisa disebabkan sama yang dominan maupun yang resesif gitu Bu ya yang mana oh iya kan yang kromosom tubuh bukan kalau yang autosom tadi ada penyakit yang dibawa oleh gen dominan contohnya adalah polidaktili baktidaktili talassemia ini kan yang gen dominan untuk yang resesif itu albino psikoski apa itu psikoskizopremia sama FKU itu tadi kan kan kalau kita selama ini belajarnya persilangan mono hibrit di hibrit merah itu karena merah yang besar yang besar putih gitu ya pekecil-pekecil akhirnya kita mengasumkan yang resesif itu mesti sebagai penderita gitu loh Bu maksudnya ibu tadi yang pembakannya begitu padahal kalau kita bicara tentang penyakit tidak selalu resesif itu yang sebagai penderita terkadang yang dominan tergantung jenis penyakitnya begitu Bu ya betul kayak kita ini kan jari kita normal jumlahnya berarti kita ini resesif ya kan kita tidak berakidaktili kita tidak polidaktili ya enggak polidaktili itu kan berarti jadinya berlebih nah berarti kita berada pada gen resesif ya Bu 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 ya berarti kalau untuk kasus albino itu kan terpaut pada gen resesi jadi kalau misalnya di soal ini tetap bagiannya seperti ini yang yang albino itu yang P kecil-P kecil aja nggak ada P besarnya gitu betul yang P besar P kecil pembawa ya karir ya betul ya kalau yang kalau yang yang polidaktili ini P besar P kecil berarti dia penerit lah betul betul ya karena dominan karena dominan itu tadi bener bisa jadi kalau dia P besar P kecil misalkan dia jarinya itu yang berlebih tangan sebelah kanannya doang misalnya gitu kan tapi kalau P besar P besar tangan kanan kiri bahkan jari kakinya pun ikut polidaktil nah itu berarti dia sudah dominan P besar P besar gitu jari kaki bukan berakti Bu berakti dema ini berakti dema dia jarinya pendek pendek kalau yang lebih pendek siap iya kalau polidaktil itu dia lebih tadi ibu siapa yang lagi ngomong ya terus dipotong sama Pak Tri ya paham Bu Siva ya Pak Tri malah ibu kepekep 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 lagi ngomong ya Bu Siva kalau mau ngomong silahkan datang ke sekolah oke baik 190 selesai masuk simulasi Bu masuk soal simulasi yang tadi yang apa osmosis osmosis itu Bu balon balon Pak oke tampilkan Pak soalnya dulu sabar ya kasih saya satu menitan Bu tampilkan ini kalau soal ini saya enggak ngerti ini saya ulangi lagi penjelasan saya tentang ikan air tawas sama ikan air laut ya ikan air atasnya bu ini bu bukan yang gambar ini bawahnya 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 ini yang ada gambar ini bapak nah itu nah membawakannya dari sini dulu ya kalau osmosis saya membawanya dari sini dulu berarti kan kalau air tawas berarti air A2O dia sifatnya lebih encer daripada tubuh ikan tubuh ikan yang pekat maka konsep osmosis itu perpindahan pelarut dari konsentrasi tinggi alias konsentrasinya encer ke pekat dari hiper ke hipo berarti banyak air yang masuk ke dalam tubuh ikan iya enggak sih kan kalau air tawar akan banyak minum sedikit minum karena dia sudah aktif kinsangnya sudah aktif ini air ya kan nah jadi sudah banyak air yang masuk ke dalam tubuh ikan maka dia harus maka dia harus sedikit minum untuk mengimbanginya biar enggak kebanyakan air dalam tubuh ikan si ikan air tawar ini harus banyak pipis karena banyak pipis maka kurinya bersifat encer kebalikannya kebalikannya disini ikan air laut berarti kan dia konsentrasinya lebih tinggi daripada si tubuh ikan ya berarti apa tuh banyak banyak yang masuk airnya banyak yang masuk berarti kan banyak minum nah kurin yang dikeluarkannya sedikit kalau kurin yang dikeluarkannya sedikit berarti dia lebih pekat tuh tau encer pekatnya itu dimana bu bukan di air bu langsung tercampur sama air ya dari soalnya pak begitu ya jadi osmosis berpindahan apa bu pelarut airnya doang yang berpindah pelarut dari pelarut dari sen tinggi dari encer ke pekat kalau encer itu kan berarti hiper kalau pekat itu kan berarti ipo oke terus bu dari dari encer ke pekat ya bu iya iya oh bukan dari pekat ke encer ya iya iya makasih bu pokoknya kalau pekat ke encer itu dipisikin aja dipinta pinta pekat ya teh teh juga kan dia pekat ya maka dia nanti akan menyebar kan gitu nah di gambar soal ini saya menurut saya menganalogikan itu adalah erythrosit ya warnanya merah jadi gini balik ke cuara tangan saya lagi pak buat apa itu ini ya tadi kita udah tau nih konsepnya nih apabila terjadi di hewan misalkan saya contohkan ke dalam larutan garam saya cemplung saya masukkan ke dalam erythrosit ya ke dalam larutan garam berarti kan larutan garam itu dia lebih pekat iya gak nih persenrasinya lebih tinggi daripada erythrositnya iya kan persenrasinya segimana banyak air yang masuk iya gak dalam erythrosit iya gak iya gak lama-kelama karena banyak air yang masuk nanti karena kan erythrosit kan sel hewan itu kan dia gak punya dinding sel ya banyak air yang masuk lama-kelamaan sel darah merahnya jadi menggembung menggembung akhirnya nanti jadi pecah peristiwa pecahnya sel darah merah ini kita kenal dengan namanya hemolysis maka hemolysis ini terjadi pada keadaan yang gimana hemolysis terjadi pada lingkungan yang hipertonis yang hipertonis atau hipotonis ya hipertonis itu pekat apa yang gak pekat hipertonis itu dia yang encer hipertonis itu dia yang encer hipertonis itu dia yang pekat dikurangi kecepatannya di ibu hipertonis ya hipertonis sama hipotonis yang sebelahnya ini hipertonis encer pekat kalau pekat itu berarti dia kalau pekat itu kan berarti kan logikanya kan dia kurang air kan iya kalau kurang air berarti dia hipo-hipo hipo-hipo dong kalau mau tulisan hipo jangan di bagiannya di bagiannya jadi nanti takutnya Bapak Ibu kalau konsepnya gini oh hemolysis itu terjadi karena eritrositnya hipertonis padahal bukan gimana Bu yang hipertonisnya itu kan si NACR nya kan di sini berarti sini tak begini eh eh ini tuh kan bingung saya jadinya kan saya emang nggak mau pakai hipertonis pekat amin cer aja kalau pekat amin cer kan dari si sel-sebutnya ya eritrositnya dia pekat ya pekat itu berarti dia lingkungannya lebih hipertonis iya sih lingkungannya iya bener eritrosit itu hemat itu terjadi karena lingkungan yang hipertonis sementara krenasi terjadi pada lingkungan yang hipotonis kekurangan cairan maka dia jadi ini ini iya bener-bener pakai tadi yang pertama bener-bener bener-bener dibawah sini nah oke ya oke ya selai dawe dengan masa 0,5 gram dan panjangnya 50 cm diberi tegangan sebesar FN kemudian dawe dipetik dan memberikan nada dasar nada dasar dawe Bapak Ibu jika cepat rambat-rambat transversal dalam dawe tersebut adalah 10 maka besar gaya adalah titik-titik ini kita gunakan apa nih Bapak Ibu gunakan apa nih Bapak Ibu tidur kan udah waktunya selesai kok gak percaya Bapak Ibu itu penjelasan Bapak sampai ke alam mimpi itu Pak oke pada dawe itu kayak ini ya pada dawe itu berlaku seperti persamaan tipe organa yang terbuka ya jadi ada F frekuensi itu sama dengan N plus 1 gitu ya N plus 1 V gitu ya V kecepatan dibagi dengan 2L kita bisa menggunakan persamaan yang pertama ini atau kita bisa menggunakan persamaan yang kedua yang kedua itu V gitu ya V kecepatan V itu sama dengan sama dengan akar akar itu nulisnya kayak apa ya akar 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 sorry akar F ya gayanya F per miu F gitu F per miu miu itu kalau langsung saya ubah masa persatuan panjang ya jadi ini ada masanya di bawah masa nah ini ada persamaan yang ada di dawe oke sudah kita kembali pada soal sebuah dawe dengan masa M nya diketahui disini kita tahu disini M fisiknya itu mudah ada angka berarti ada besaran gitu ya M 5 dikali 10 pangkat min 4 kg paham gak sampai sini Bapak Ibu 5 paham G paham Pak ya panjangnya 50 cm berarti L itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 1 paham gak sampai sini paham siapa yang belum paham siapa yang belum paham ngomong Bu Pak bilang untuk pangkat ini ada perlu saya jelasin ulang paham Pak paham ya kalau saya punya 0,001 berarti kita ubah menjadi sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 3 ya oh mudah min 3 oke jelas ya Bapak Ibu ya kenapa karena nolnya ini nolnya ini bergeser nih disini nih 1 2 3 makanya min 3 kenapa kok min karena desimalnya di sebelah kiri oke ya sama dengan ini 50 cm kita ubah ke meter sama dengan 0,5 gitu kan nah berarti disini kita tulis disini 50 cm saya tulis 50 cm itu sama dengan 0,5 nah maka kita ubah menjadi 5 jadi gesernya cuma 1 aja komanya dari sini dari sini kesini gesernya cuma 1 makanya min 1 paham Bapak Ibu Alhamdulillah ini kenapa harus diubah kita jadikan satunya SI semua gitu ya meter diberi tegangan sebesar F Newton kemudian dawe dipetit dan memberikan ada dasar F dasar F dasar F dasar F 0 ya jika cepat rambat gelaman terfasal dalam dawe itu adalah V nya ada disini maka besar F nah dari besaran yang diketahui M nya disini ada M ada L ada kemudian F yang ditanyakan V nya ada kita menggunakan persamaan yang pertama apa yang kedua 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 udah tinggal kita masukkan Bapak Ibu kesini set garis dulu ya ini berarti bisa saya tulis dalam matematika V kuadrat itu sama dengan akarnya tak tarik Bu Pak gitu ya F dikali dengan L dibagi dengan M sampai sini paham apa tidak Bapak Ibu kok yang kedua Pak yang ditanya Pak kenapa yang kedua kenapa enggak yang pertama kalau kita menggunakan yang pertama frekuensinya ada V nya ada L nya juga ada N nya dasar oh frekuensinya enggak ada Bu oh itu F kecil ya Pak ya yang ditanya F besar Pak ya iya Bu oh iya 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 Pak gaya sama frekuensi beda Bu oke Bu ya Pak iya iya Pak saya lanjut ya berarti saya tulis kecepatannya tadi adalah 10 kuadrat gitu sama dengan F nya disini tadi itu adalah yang ditanya F L nya itu adalah 5 ya 5 kali 10 5 kali 10 pangkat minus 1 5 kali 10 pangkat minus 1 oke kemudian masanya 5 kali 10 pangkat minus 4 5 kali 10 pangkat minus 4 oke ini safer ya safer 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 5 sama 5 habis ini ya Bapak Ibu ya iya Pak 5 sama 5 habis ini kita coret shred shred nah oke sekarang Bapak Ibu ini bisa kita naikkan ke atas nih atau bisa kita pindah kesini boleh boleh kita pindah aja ya biar enak ya kita pindah berarti 10 kuadrat itu kan 100 gitu ya nah yang min 4 itu kita pindah ruas jadi perkalian jadinya 10 pangkat minus 4 sama dengan F gitu dikali dengan 10 pangkat min 1 oke paham sampai sini Bapak Ibu paham paham ya kita coret lagi nih sini shred shred tinggal berapa nih min 3 3 oke min 3 Bapak Ibu punya hutang 3 punya hutang 3 disini ada 0 lebihnya 2 hutangnya lunas atau masih punya hutang nih ya ya min 1 hutangnya lunas atau masih punya hutang nih masih punya hutang masih punya hutang berapa 1 1 1 1 1 1 itu sama dengan nilai F nya berapa 10 pangkat min 1 10 pangkat min 1 itu nilainya adalah 0,1 satu 1 satu satu ato ya membedakan itu panjang gelombang pada pipa organa terbuka sama tertutupnya gu kalau yang terbuka itu eh panjang gelombangnya 1 lambdanya itu bisa n plus 1 per 2 per 2L itu panjang gelombangnya kalau yang tertutup nanti beda lagi Ibu 2N plus 1 per 4L nantilah next kita bahas ya jadi one by one aja sabar ya sabar sabar ada lagi yang ditanyakan sampai sini Bapak Ibu Pak izin bertanya Pak ya Bu silahkan 1 kali 10 bagian itu dari mana Pak ini kan ada ada min 1 Bu ya berarti kan secara penjabarannya min 4 itu 10 tangkat min 4 itu bisa kita tulis sama dengan 10 tangkat min 3 dikali dengan 10 tangkat min 1 ini kan Bu oke jadi kalau misalkan disini saya coret min 1 nya udah sama ini maka sisanya tinggal min 3 silahkan Ibu 2 Pak ya Pak hadir oke lanjut cukup Pak lanjut lanjut ya oke lanjut soal berikutnya yang ditanyakan soal nomor 43 43 sama 44 Bu Vina silahkan 43 bu Hana ingin membuat sebuah alat rumah tangga yang diambil dari keempat bahan tersebut dengan spesifikasi sebagai berikut bahan A bersifat kaku, konduktor panas, dan konduktor listrik bahan B bersifat kaku, isolator panas, dan isolator listrik bahan C bersifat elastis, isolator panas, dan isolator listrik berdasarkan pemaparan tersebut, maka urutan bahan yang dipergunakan dari bawah ke atas adalah nah disitu kan ada tabel, ada modulus yang 70, 50, 0,1 nah ya dari bawah ke atas itu yang harus kita ini kan dari bawah ke atas berarti dari C C, B, A C nya itu sifatnya elastis berarti kita harus cari modulus yang yang nilainya kecil oke ini berarti yang kecil diantara 1, 2, 3, 4 itu berapa Bapak Ibu berarti nomor berapa nomor 3 dan kita berarti nomor 3 option yang pertama Pak, Pak, nah didaikan option A berarti yang kita lihat hanya option C dan E terus kita lanjut lagi yang B, bagian B B itu kaku berarti kita harus mencari modulus yang yang besar 1, 2, 4 itu kan rata-rata besar semua nah ya nah berarti kita harus pindah ke tabel berikutnya yang konduktivitas termal kalau saya mengingat konduktivitas termal ini semakin besar konduktivitasnya berarti dia eh nilai konduktivitasnya besar berarti dia jenis konduktor gitu kan ya Pak oke berarti konduktor panas ada konduktor panas ada konduktor listrik beda ya ini yang diminta apa Bu isolator panas ya 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 diminta isolator panas berarti kebalikan dari itu berarti kita mencari yang nilainya kecil yang 3 sudah kepakai Bu ya yang 3 sudah berarti antara 2 eh ya 1 berarti yang kedua berarti 3 ya 3 2 dah udah ngikut aja yang belakang 3 2 1 oke silahkan Bapak Ibu ada tanggapan udah tidur yang ini udah paham Bu terima kasih izin Pak selanjutnya kalau untuk hambatan jenis itu ya kaku apa Pak hambatan jenis gak kaku Bu ya kaku modulus yang aja listrik mungkin ditambahkan aja tulis di atas ya Pak di atas konduktivitas besar itu modulus yang semakin besar dia semakin kaku oke Bu modulus yow besar berarti kaku ya yang nilainya besar kaku konduktivitas besar berarti koser panas kemudian hambatan jenis besar hambatan jenis besar berarti isolator ya isolator isolator listrik ya ya isolator listrik kalau untuk cari bahan A nya Bu bahan A bahan A itu A nya kaku berarti udah kita pilih tadi ini kan sudah kepake coret dulu ya yang belum kepake 1 sama 4 ya kita jadi Bu nanti di soal Pak Tri itu apaan belum belum ini kita bahas ini yang nomor yang 1 yang A bahan A bahan A berarti tadi bersisa 1 dan 4 7 modulo siangnya 70 dengan 60 berarti besar terus konduktor panasnya berarti kita pilih besar juga sama-sama besar 200 dengan 100 itu konduktor listrik pilihkan dari hambatan jenis besar itu isolator berarti kebalikannya berarti cahaya berarti yang 1 bahan 1 berarti hambatan yang paling kecil ya Bu iya paling kecil 3 kali 10 pangkat negatif 8 iya 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 jelas Bapak Ibu balon udara bervolumnya 500 cm kibik bersih gas yang mempunyai masa jenis A kilogram per meter kibik jika masa jenis udara di setara balon 1,1 dan seterusnya masa balon sekian beban maksimum diangkut oleh balon sekian maka masa jenis gas adalah TTT oke baik ini kelihatannya soalnya riu ya dikatakan riu disini kok terlalu banyak angkanya coba kita amati balon udara itu bisa bisa terbang kenapa Bapak Ibu jadi ketika kita belajar tentang fluida fluida itu kan bukan hanya air udara itu juga termasuk dalam fluida balon udara ini bisa terbang karena disini kan ada gas ya ada ada gaya apungnya yang bekerja pada balon yang arahnya ke atas sehingga dia bisa terbang ke atas ini ada gaya apungnya F apungnya disini ada saya tulis disini adalah F apung F apung kemudian disamping dari gaya apung dia juga karena disini ada ada masanya balon ini dia punya masa berarti dia punya berat nih ini B balon kita tulis disini W balon W balon oke kemudian balon ini juga mengangkut penumpang ya mengangkut penumpang berarti dia juga punya berat nih ke bawah lagi kan dia disini W lagi W W W W penumpangnya W beban W beban W beban oke baik dari sini kita ketahui ada berapa gaya nih Bapak Ibu tiga tiga ya nah MA sama dengan W balon ditambah W beban sampai sini bisa dipahami apa tidak Bapak Ibu bisa kita masukin Bapak Ibu Rho gitu ya dikali dengan G dikali dengan V V V V V nya ini V apa Bapak Ibu V udara V udara otomatis dia memenuhi volume balon disini kan berarti kan oke nanti dulu disini M dikali G M dikali G M dikali G ditambah W beban nya juga M dikali G juga sama sehingga karena di tiga sisi ini ada G nya semua maka G nya ini bisa kita coret coret lah coret lah coret lah sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu bisa bisa ya paham saya lanjut ya oke Rho Rho nya Rho nya 1,1 oke ya dikali dengan 500 oke ya sama dengan N kita ubah kesini Rho balon Rho balon gitu ya dikali dengan 500 juga ditambah dengan 500 bisa dipahami sampai sini bisa pak di ketiga ruas ada 500 nya saya coret ya boleh ya coret lah coret lah coret lah maka sisanya disini adalah 1,1 sama dengan Rho balon ditambah 1 ya berarti Rho balon 1,1 kurang 1 nah 1,1 dikurangi 1 itu sama dengan Rho balon oke oke berarti hasilnya adalah 0 yang 500 itu boleh coret ya Rho balon ada 2 mas ada ya kanan kirinya kan yang perkalian itu coret boleh nanti yang plus 500 boleh saya 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 buktikan disini ya saya buktikan disini ya berarti kita bisa tulis yang di ruas kiri tetap 1,1 dikali 500 gitu sama dengan Rho balon sifat dari apa asosiatif ya Rho balon perkalian asosiatif kan Rho balon ditambah 1 dikali dengan 500 coba kita distributifkan coba berarti kan disini kan kalau kita distributifkan disini 500 dikali dengan Rho balon jadinya Rho balon kali 500 setuju setuju 500 dikali 1 berarti hasilnya adalah 500 setuju Bapak Ibu nah setuju bisa kita coba kemudian oke 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 baik baik Alhamdulillah terpecahkan masalah balon oke ada lagi Bapak Ibu makasih oke sekali lagi yang tegangan tali direndam balok direndam tali itu udah pernah belum sih kayaknya udah pernah ya Pak pernah Bu Gita pernah Bu Gita Bu Gita waktu itu kemana Bu Gita yang awal-awal ya yang awal-awal ya iya Bu yang di awal coba nanti tanya kakaknya Bu ya oh iya oke nanti saya baca-baca lagi gak tau tadi kata Pak Hendro tipa apa arkana ya tau deh arkana 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 apa ini terbuka apa tertutup nah membedakannya itu Pak ini kan satu ujungnya dia terbuka ya iya yang bawahnya itu terbuka atau tertutup itu saya bingungnya itu kemarin soalnya pipa arkana terbuka itu jika kedua ujungnya terbuka ya pipa arkana tertutup jika salah satu ujungnya dia satu ujung yang tertutup ya pipa arkana yang terbuka itu berarti dia kedua ujung terbuka oke kalau pipa arkana tertutup pipa arkana tertutup berarti berarti dia satu ujungnya terbuka yang satunya tertutup ini kalau tertutup apa perbedaannya persamaannya beda Bapak Ibu ini agak saya bawakan aja ya pada pipa organ yang terbuka seperti persama yang tadi saya tulis bawasannya F gitu ya F frekuensi itu sama dengan N plus 1 ya dikali dengan V per 2L 2L kalau yang pipa organ tertutup maka F itu sama dengan ini adalah 2N plus 1 dibagi dengan 4 4L ini dikali dengan V nah oke Bapak Ibu Leli mengatur frekuensi bunyi dari rendah ke tinggi ternyata pada frekuensi 660 Hz Leli mendengar bunyi yang lebih keras pertama kali Bapak Ibu ini termasuk tadi pertanyaan dari Bapaknya tadi terbuka atau tertutup Pak Ibu dengar suara saya terbuka iya kalau mau dibilang tertutup di bawah itu enggak ada tertutupnya enggak itu kan kalau mau dibilang terbuka oke kita masukkan ke dalam persamaan pipa organa terbuka F-nya 660 begitu ya 660 yang ditanyakan disini adalah cepat terambat bunyi di udara berarti V-nya yang ditanyakan coba nih dimasukkan ketemu berapa Pak V-nya ini yang kita cari N-nya berapa N-nya itu apa Pak N-nya bunyi yang pertama kali terdengar frekuensi frekuensi pada bunyi pada nada bu ya itu ada yang pertama itu namanya frekuensi dasar kemudian frekuensi nada ada atas pertama jadi kalau disini frekuensi dasar berarti N-nya 0 N sama dengan 0 kalau frekuensi nada atas pertama itu berarti N sama dengan 1 nah begini saya geser nih saya geser saya geser saya geser saya geser kesini ya 300 oke frekuensi nada atas pertama ini dalam bahasa fisikanya begini Bapak Ibu tapi dalam soal nada atas ya kalau ada nada pertama sama nada atas pertama itu tidak sama nada pertama itu tidak sama dengan nada atas pertama nada pertama itu berarti adalah nada saat N-nya 0 Bapak Ibu hati-hati ya dari sisi bahasanya nada pertama itu adalah maksudnya disini adalah frekuensi dasar saat N sama dengan 0 dalam kalimat soal mendengar bunyi yang lebih keras pertama kali berarti disini N-nya sama dengan 0 coba dimasukkan ketemu berapa V-nya 330 kita hitung sama sama kita masukkan kesini F gitu ya 6 F ini persamaan ini tinggal kita masukkan F gitu ya 660 itu sama dengan N-nya 0 0 ditambah 1 adalah tetap ya 1 1 kali V adalah V dibagi dengan 2 L 2 dikali dengan L-nya L-nya berapa nih Bapak Ibu 0,25 0,25 oke 2-nya ada jawabannya terbuka tertutup juga ada itu pilihan betul Bapak tertutup tertutup 0,60 jawabannya terbuka 330 sabar dulu Bapak 0,25 gitu ya berarti dari sini tinggal kita pindah ruaskan 660 dikali dengan 0,5 itu sama dengan V berarti V-nya adalah sama dengan V-nya berarti sama dengan 330 oke kembali pada pertanyaan di sini ini jenis pipa apa terbuka atau tertutup secara deskripsi secara deskripsi dikatakan pipa organa terbuka kedua ujung terbuka atas itu jelas terbuka karena sonnya bisa masuk di bawah tidak ada penutupnya berarti kita condong pada pipa organa terbuka gitu Bapak silahkan Ibu kalau ada pertanyaan makasih Patri oke Bu Gita nanti tanya kakaknya ya siap nanyanya biologi aja atau kesifat berarti ini pipa organa terbuka ya iya terbuka Pak karena ujung bawahnya tidak ada tutupnya begitu Bapak baik cukup Bapak Ibu minta hari ini luar biasa 3 jam konser banget Bapak Ibu bu silahkan dibilang pipa organa terbuka karena tidak ada tutupnya di bawah ya Pak betul Bu karena baik atas maupun bawah sama-sama tidak ada penutupnya maka dikatakan sebagai terbuka oke baik Pak jadi karena di atas bawah terbuka tidak ada penutupnya jadi tidak termasuk pipa organa terbuka ya Pak betul oke ada lagi Bapak Ibu Budita sudah Pak Budita dan capek sambun Pak baik Bapak Ibu terima kasih atas keadaan pada malam hari ini nanti kita sharekan hasilnya kita pada malam hari ini semangat Bapak Ibu besok ada simulasi yang harus dikerjakan hati-hati baca soal dengan baik-baik gak usah tergesa-gesa terburu-buru ya jangan sampai terulang kejadian seperti yang tadi intinya seperti itu Bapak Ibu semangat Bapak Ibu kalau misalnya tiba-tiba gangguan itu gimana solusinya? ditunggu Bu ditunggu di refresh Bu kalau yang saya tadi ditinggal itu saya baru kerjakan sembilan terlihat salah semua sisanya ya jadi ada beberapa peserta juga yang kemarin sempat ikut record gak terekam juga ada Bu kemarin itu artinya apa? karena ada gangguan dalam pelaksanaan saran saya temukan waktu yang tepat timing yang tepat sehingga tidak ada gangguan kapan tidak ada gangguan mungkin bisa dikerjakan jam di atas jam 8-9 atau mungkin siang siang jam 12 ke atas kalau marib biasanya ada jadwal maintenance dari pusatnya itu jam setengah 6 sampai jam 6 itu rawan gangguan Bapak Ibu seperti itu oke cukup Bapak Ibu baik matur mungun Bapak Ibu atas keadirannya mohon maaf bila ada kalimat atau mungkin sikap kita yang kurang sopan tetap semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam Bapak Ibu selamat malam selamat malam